balik lagi di channel wanopet kali ini kita akan mencoba tp-link ini yang kemarin ya kita coba untuk nembak jaringan wifi ID nah untuk kecepatannya bisa langsung nanti kita cek dan cara settingnya seperti apa langsung kita ke konfigurasinya kali ini kita akan setting tp-link CPE buat 20 buat nembak wifi dia kita login dulu ini kita login kemarin kita masih pakai jaringan WMS ya ini masih pakai WMS masih konek juga nah sekarang kita akan pindah dari WM dari WMS kita pakai jaringan wifi ID kita masih pakai ya WSP terus kita pakainya Dynamic IP kalau sudah kita survei Ayo kita nunggu nyampe sinyalnya muncul ya nah ini nyata Hai mau kita koneksikan untuk sinyalnya mobilnya terifres Gordon Hai mas channelnya belum muncul m hai 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 nah ini munculnya kita log IP yang log sinyal kita log ap ini seperti ini masih sama di non nah ini security nya nom kosong kalau nggak pakai security untuk jaringan wifi ID untuk channel sinyalnya kita masih pakai yang sama ya ini untuk SSID wirelessnya nah kita tinggal finish dan nanti kita tunggu nyampe dapat IP terus login akun wifi ID nya jadi hampir sama kayak PNS cuman nanti akunnya saja yang beda nah ini kita nunggu dapet IP nah ini IP nya sudah dapet ya kita bikin lagi ini kita tinggal minta login ya ini minta login nah ini kita baru masukin akun wifi ID nya kita masukin ya 4 6 u add pio led nah ini untuk akun nya kita tinggal login nah ini udah login ke wifi ID caranya sama kayak kita konekin ke WMS nya nah sekarang kita cek speed nya nah ini kita cek speed nya untuk ini untuk dapat IP nya ini lebih cepat juga ya sama ya seperti kita nembak BMS nya nah ini untuk dapat IP nya ini lebih cepat juga ya sama ya seperti kita nembak ini untuk BMS kemarin langsung dapet IP request nya lumayan cepat nah ini ping nya cuman dapet 4 ya 4ms untuk speed download nya di 20 mbps ya oke nah ini kita cek untuk upload nya ya sama hanya dapet di 5-6 mbps ini udah lumayan ya ini udah lumayan ya untuk jarak ke 40-50 mbps plus ke halang tembok jadi udah lumayan mungkin kalau loss tanpa penghalang ini masih bisa dapet lebih di jaringan 24 GHz nah untuk selanjutnya saya akan bikin yang seamless ya jadi ini juga bisa untuk seamless tp link nya nanti kita akan cek cara setting nya terima kasih terima kasih